Air yang ada di wilayah Uringin 2 sekitar setengah meter jam motor mau blok ...hingga lebat melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Akibatnya, terjadi kenaikan status siaga pada pos sunter hulu menjadi siaga 2, dan pos kerukut hulu menjadi siaga 3, waspada, serta genangan banjir di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta hingga hari ini. BPBD DKI Jakarta mencatat, terdapat 6 ruas jalan dan 19 RT tergenang banjir. Ada pun wilayah yang paling parah terdampak yakni di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Di wilayah Jakarta Selatan terdapat 2 RT yang masih tergenang, yakni 1 RT di Kelurahan Petukangan Selatan dengan tinggi air mencapai 60 cm yang disebabkan adanya luapan kali pesanggerahan dan kali uangan. Kemudian, 1 RT di Kelurahan Cilandak Barat juga masih tergenang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Bibir kali dan akses sudah lumpur total, baik ke perumahan maupun... Penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi dan luapan dari kali kerukut. Selain di Jakarta Selatan, BPBD DKI juga mencatat ada 5 ere di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur yang masih tergenang. Ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 100 cm akibat dari luapan sungai Ciliwung. Terima kasih telah menonton!